Sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan inovatif, serta upaya pengembangan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS. Di tahun ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau Dinarbus Kota Pekalengan menerima bantuan buku bacaan dari perpustakaan nasional. Yang mana bantuan buku tersebut diperuntukkan bagi empat perpustakaan masyarakat atau perpustakaan di Kota Pekalengan. Salah satunya, Perpustakaan Cerdas Kertoharjo. Kepala Bidang Perpustakaan, Ismanto menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan berupa 150 judul buku atau sekitar 350 eksemplar kepada perpustakaan yang menjadi sasaran program TPBIS. Selain perpustakaan cerdas Kertoharjo, tiga perpustakaan lainnya yang juga menerima bantuan buku yakni Perpustakaan Spodosugi, Banyu Urip, Pringrejo, dan Kuripan Kertoharjo. Ismanto berharap melalui bantuan buku-buku ini dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber ilmu bagi masyarakat luas, terutama anak-anak usia sekolah. Jadi untuk tahun ini ya, Kota Pekalengan itu untuk pengembangan program TPBIS ya, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, itu kita sudah meluas ke perpustakaan masyarakat. Di Kota Pekalengan ada empat ya, diantaranya di perpustakaan masyarakat cerdas ini, mendapatkan diantaranya bantuan buku ya, itu ada 150 judul buku, sebanyak 350 eksempelan. Itu untuk bantuan pada Perpusmas yang menjadi program TPBIS untuk di Jawa Tengah ini untuk Kota Pekalengan. Harapannya kita untuk semakin meningkatkan minat baca masyarakat, karena bertambahnya koleksi itu otomatis menambah antusias mereka untuk semakin mengetahui pengetahuan maupun aplikasi yang harus bisa. Kintana Agna, Patik TV, melaporkan.